selamat menikmati di rumah sakit abdi waluyo jakarta pusat tempat dimana indra bekti tengah menjalani perawatan akibat pingsan saat di tengah-tengah siaran radio indra bekti ketika ditemukan pingsan saat di kamar mandi langsung dilarikan di RSM di waluyo saat ini kondisinya masih diketahui masih belum sadarkan diri diduga bahwa indra bekti mengalami kendaraan otak dan harus menjalani operasi hingga saat ini belum ada update terkini mengenai kondisi indra bekti terpantau di hari kedua indra bekti di rawat di rumah sakit belum ada rekan selebritis yang menjenguk sementara kemarin pada saat indra bekti masuk rumah sakit diketahui bahwa indra bekti komorisi hilang birgas sudah menjenguk sang presenter berusia 45 tahun sebelum dirawat di rumah sakit indra bekti merayakan ulang tahun yang ke-45 bersama istri dan kedua anaknya namun pada sekitar pukul 8 pagi indra bekti menjalani siaran di salah satu stasiun radio dan di tengah siaran indra bekti juga mengeluh pusing dan ingin ke kamar mandi namun ketika ke kamar mandi indra bekti tidak kunjung kembali dan pihak radio langsung membuka kamar mandi dengan kunci cadangan yang diberikan oleh satpam kedua tersebut saat dibuka indra bekti dalam kondisi tengah buang air besar dan sudah pingsan menurut indra bekti langsung dilarikan ke rumah sakit RS di waluyo dalam kondisi masih belum juga kesadarkan diri dalam keterangannya indra bekti juga menangis dan meminta doa untuk kesembuhan indra bekti yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit abdi waluyo Jakarta pusat sederet rekan artis juga sudah menjenguk indra bekti di hari pertama yaitu Komoriki yang merupakan adik dipak indra bekti juga sementara itu di hari kedua terpantau belum ada rekan selebriti yang menjenguk indra bekti selamat menikmati 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 Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID